teman-teman ini adalah tv samsung keluaran terbaru seri 43 au8000 jadi untuk samsung mengeluarkan dua seri ya teman-teman seri au7000 dan seri au8000 jadi untuk perbedaannya ada di untuk remote begini ya teman-teman jadi sekilas ini remote nya hampir sama jadi perbedaannya ada di voice nya teman-teman jadi kalau untuk voice nya itu hanya di seri au8000 kalau untuk seri au7000 tidak ada fitur untuk voice assistant bixby ya teman-teman kalau untuk selebihnya hampir sama dan di depan saya ini sudah ada tv samsung 43 au8000 jadi untuk langkah awal untuk setting tv kita pilih remote control agar lebih mudah ini pilih ok oke yang tengah Oke setelah di oke tengah lalu kita pilih bahasa disini kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia saja Oke teman-teman menggunakan antena ini pilih antena ya teman-teman ini kita pilih Wifi nya kita masukkan dulu untuk sandi nya kita masukkan untuk sandi nya ya teman-teman sandi Wifi lalu oke kalau udah kita next lompati ini menggunakan aplikasi ya teman-teman jadi teman-teman pilih centang tinggal pilih centang ini aja teman-teman saya menyentuhi semuanya lalu pilih oke jadi disini untuk sistem Samsung lagi memperiksa pembaruannya jadi ini agak menunggu agak lama ya teman-teman Oh ternyata ini cepat sekali ini mau di install sekarang atau nanti saya pilih nanti aja untuk waktunya biar lebih cepat kalau disini punya akun Samsung bisa sing in langsung kalau misalkan nanti aja ini ketik lompati kalau untuk kode pos ini bisa dilompati aja ini enggak papa ini teman-teman oke ini nanti aja lompati nanti kita pilih antena oke mengerti lompati biar lebih cepet karena saya tidak pakai wih ini layarnya teman-teman layarnya bagus sekali ini keluaran terbaru dari Samsung 2021 untuk layarnya pakai kristal UHD ya teman-teman ini udah 4K pencet selesai oke nah ini adalah tampilan awal tv Samsung dan ini aplikasi basicnya ya teman-teman untuk aplikasinya teman-teman juga bisa download di aplikasi apps ini kalau ambient mode ini untuk menampilkan lukisan atau gambar ya teman-teman jadi tv itu kalau pesan di dinding dia bisa menampilkan seperti lukisan atau gambar ya jadi tv itu tidak terkesan mati ini untuk aplikasinya teman-teman untuk aplikasinya untuk di Samsung 2021 semuanya mulai dari 32 inci sampai paling besar sudah ada Mola TV ya teman-teman nah ini aplikasinya lumayan lengkap untuk harganya sendiri terpalu jauh teman-teman untuk seri AU8000 dan seri AU7000 itu perbedaannya sangat jauh teman-teman dari segi bodi ini sangatlah jauh ini untuk seri AU8000 ini bodinya tipis dan sedangkan ini disamping saya ini ini adalah seri TU jadi perbedaannya jadi perbedaannya sangat jelas ya teman-teman jadi ketipisannya mungkin bisa setengahnya ya teman-teman kalau dikategorikan itu bisa setengahnya untuk ke tipisannya dan untuk kakinya ini ini bisa di adjust teman-teman jadi kakinya bisa dinaikkan bisa diturunkan sedangkan untuk seri yang lama seri TU ini kakinya tidak bisa dinaikkan jadi kalau untuk yang seri TU7000 itu untuk kakinya itu sama persis dengan seri AU7000 jadi kalau untuk kakinya yang seri 8000 AU8000 ini berbeda teman-teman dan dari segi gambarnya juga lain dia menggunakan dual tune untuk lampunya dan untuk gambarnya sendiri ini sudah jost ini teman-teman mari kita coba oh iya perbedaannya ada di gini ya teman-teman untuk remote dan ambient mode untuk remote-nya ini adalah remote AU8000 remote-nya lebih tipis dan dia menggunakan baterai yang kecil kalau untuk yang sebelumnya itu menggunakan baterai yang gede dan seri AU7000 itu remote-nya tidak ada voice-nya ya teman-teman kalau untuk yang seri AU8000 ini ada voice-nya voice assistant Bixby kalau untuk yang AU7000 itu tidak ada teman-teman jadi ini sudah menggunakan remote wireless kalau yang AU7000 itu menggunakan remote infrared yang masih ada lampunya di depan jadi untuk perbedaan yang lainnya ini ada di ambient mode selain body dan ambient mode ambient mode itu untuk menampilkan jadi TV bisa menampilkan wallpaper atau lukisan atau gambar jadi seakan-akan dia seperti lukisan teman-teman untuk aplikasinya sendiri sama terdapat MOLA TV juga dan ini aplikasinya teman-teman jadi disini ada apps jadi kita klik OK nah disini teman-teman ini semua aplikasi hampir rata-rata semua ada teman-teman jadi kalau teman-teman yang ada MOLA TV cuma ada di Polytron sekarang Samsung mulai dari yang 32 sampai yang paling besar ini ada teman-teman MOLA TV jadi yang pecinta sepak bola jangan khawatir Samsung sudah ada MOLA TV ini kerjasama dengan Polytron karena yang bawa MOLA TV ke Indonesia itu adalah Polytron banyak sekali fitur di TV Samsung ini teman-teman mungkin admin akan buatkan video selanjutnya ya teman-teman untuk gambarnya mari kita coba di YouTube ya ini untuk TV nya resolusinya udah UHD ya teman atau 4K kalau untuk gambar udah jual saja juga upscaling kalau misalkan punya teman-teman punya video resolusi HD atau Full HD bisa di upscaling ke 4K jadi semua video yang masuk ke TV ini dia bakal upscaling ke 4K jadi gambarnya itu tidak pecah ini teman-teman coba aja ini sebenernya untuk TV nya 4K coba kita play video IK remote nya sendiri juga bagus teman-teman untuk volume nya tinggal di dorong ke atas dan dorong ke bawah dan untuk sampingnya ini adalah channel oke kita skip dulu iklan nya kalau pengalaman admin ini untuk TV yang seri 8.000 ada kekurangannya teman-teman jadi dibanding 7.000 untuk speaker nya kurang ngebahas karena di TV ini untuk bodinya sangat tipis jadi untuk speaker nya kurang gede teman-teman jadi untuk suaranya lebih ngebahas yang seri 7.000 ya teman-teman tuh gambarnya sendiri bagus banget teman-teman ini aslinya lebih bagus kualitas nya bisa sampai 4K cuma wifi nya aja yang gak kuat ini teman-teman sampai 720 ini resolusi 720 gambarnya sebagus ini teman-teman karena apa dia upscaling teman-teman dari 720 upscaling ke 4K jadi TV nya yang memproses prosesor nya yang memproses gambar menjadi 4K teman-teman setara 4K ya teman-teman oke terima kasih teman-teman jangan lupa like dan subscribe biar channel ini berkembang ya teman-teman see you bye-bye